Sobat kupas dimanapun berada, warga Lampung turut menjadi korban investasi bodong robot trading aplikasi Binomo. Kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. Salah satu korban atas nama Renaldi yang merugi 180 juta menggandeng pengacara Mario Andrian Shah untuk melaporkan kasus itu ke Mabes Polri. Mario mengatakan pada Senin 21 Maret 2022, beberapa korban sudah memberikan kuasa kepadanya untuk melaporkan kasus penipuan tersebut. Korban juga sudah menyerahkan beberapa barang bukti untuk menguatkan laporan penipuan yang diduga dilakukan oleh afiliator investasi trading berkedok binari option Indrakens. Namun, sampai berita ini disiarkan, baru satu orang yang melapor terkait penipuan trading oleh Indrakens. Rencananya tiga korban lain akan menyusul. Kemungkinan kerugian para korban masih dapat dikembalikan. Ini berdasarkan KUHAP pasal 98 sampai pasal 100, khususnya pasal 98 ayat 1 tentang perlindungan hukum terhadap korban yang mengajukan gugatan ganti rugi dalam proses pengadilan pidana. Mekanisme dan pengaturan terhadap upaya hukum bagi korban tindak pidana ini dapat ditempuh dari dua litigasi dan non-litigasi, yaitu melalui mekanisme Alternative Disput Resolution atau yang biasa disingkat ADR. Karena itu ia akan melakukan upaya hukum, harapannya pihak terkait dalam kasus ini dapat mengembalikan kerugian para korban dari aset sitaan pelaku penipuan trading tersebut. Akan tetapi, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK Provinsi Lampung menyebut bahwa hingga Senin 21 Maret 2022 belum ada korban yang melapor ke pihaknya. Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto menjelaskan, aplikasi trading sendiri bersifat nasional. Karena itu, tidak ada yang khusus untuk daerah tertentu seperti Provinsi Lampung. Masyarakat dihimbau harus waspada dan hati-hati jika mendapat penawaran untuk hasil tinggi dalam waktu singkat atau jangka tertentu yang berbasis persentase tidak masuk akal. Masyarakat juga harus melihat dan mengetahui legalitas entitas yang menawarkan investasi harus diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui website OJK www.ojk.go.id atau datang langsung ke kantor OJK Provinsi Lampung. Para oknum yang menawarkan investasi bodong umumnya lebih sering menggembar-gemburkan imbalan hasil investasi yang besar. Akan tetapi, para penipu tidak dapat menjelaskan informasi detail tentang model pengelolaan dana. Mereka hanya fokus menjelaskan bagaimana mendapatkan hasil yang instan. Tips aman untuk memulai investasi ialah memastikan perusahaan tujuan memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Terus berhati-hati pada perusahaan investasi yang tidak terdaftar OJK. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Kupas TV Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Kupas TV Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Terima kasih.